Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiati, MPH. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang perbedaan antara alergi terhadap makanan dan intoleransi terhadap makanan. Tonton videonya sampai habis. Alergi makanan adalah reaksi sistem kekebalan tubuh yang terjadi segera setelah makan makanan tertentu. Bahkan sejumlah kecil makanan penyebab alergi dapat memicu tanda dan gejala seperti masalah pencernaan, gatal-gatal, atau saluran udara menjadi bengkak. Pada beberapa orang, alergi makanan dapat menyebabkan gejala parah atau bahkan reaksi yang mengancam jiwa yang dikenal sebagai anafilaksis. Alergi makanan mengenai sekitar 8% anak-anak di bawah usia 5 tahun. Dan hingga 4% orang dibasa. Meskipun tidak ada ubatnya, beberapa anak dapat mengatasi alergi makanan mereka seiring bertambahnya usia. Sangat mudah untuk mengacokkan antara alergi makanan dengan reaksi yang jauh lebih umum dikenal sebagai intoleransi makanan. Meskipun mengganggu, intoleransi makanan adalah kondisi yang kurang serius yang tidak memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Intoleransi makanan adalah kesulitan mencerah makanan tertentu dan memiliki reaksi fisik yang tidak menyenangkan sebagai akibatnya. Intoleransi makanan menyebabkan gejala seperti kembung dan sakit perut yang biasanya terjadi beberapa jam setelah makan. Jumlah orang yang percaya bahwa mereka memiliki intoleransi makanan telah meningkat secara dramatis selama beberapa tahun terakhir. Tetapi sulit untuk mengetahui berapa banyak orang yang benar-benar terpengaruh. Banyak orang menganggap mereka memiliki intoleransi makanan ketika penyebab seberannya dari gejala mereka adalah sesuatu yang lain. Gejala alergi dan intoleransi makanan Mungkin sulit untuk membedakan antara gejala alergi makanan dan intoleransi makanan. Biasanya, gejala yang disebabkan oleh alergi makanan berkembang segera setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Sementara, gejala yang disebabkan oleh intoleransi makanan muncul beberapa saat kemudian. Tidak secepat reaksi alergi. Mereka mungkin juga membutuhkan waktu 12 hingga 24 jam untuk berkembang. Reaksi intoleransi makanan biasanya berhubungan dengan jumlah makanan yang dikonsumsi. Biasanya, tidak terjadi intoleransi makanan hingga mencapai jumlah tertentu atau ada nilai ambangnya dari jumlah makanan yang dimakan. Tetapi, jumlah ini bervariasi untuk setiap orang. Gejala alergi dan intoleransi makanan juga dapat disebabkan oleh kondisi lain. Jadi, penting untuk menemui dokter Anda untuk mendapatkan diagnoso medisnya. Gejala intoleransi makanan Gejala intoleransi makanan dapat meliputi nervus atau gugup, gemetar, tremor, berkeringat, jantung berdebar, pernapasan cepat, sakit kepala, migren, diare, sensasi terbakar pada kulit, sesak dada. Masalah pernapasan seperti asma, dan reaksi seperti reaksi alergi. Gejala alergi makanan Gejala alergi makanan ringan hingga sedang meliputi gatal, terbakar, dan bengkak di sekitar mulut. Pembukaan wajah atau mata, pilek, ruam kulit atau eksem, gatal-gatal atau urtikarya seperti biduren, diare, kram perut, kesulitan bernafas termasuk menggi dan asma, mual muntah. Berbagai bagian tubuh dapat terkena reaksi alergi terhadap makanan, antara lain, mata menjadi gatal dan berair, hidung menjadi tersumbat, bersin, mulut, gatal, dan bengkak, tenggorokan menjadi bengkak, sistem perceraan menjadi sakit perut, muntah, diare. Kulit bisa menjadi timbul ruam seperti gatal-gatal, atopiduren, urtikarya, atau dermatitis atopik. Paru-paru bisa menghi, batuk, asma, lebih sering terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Pada sistem syarab pusat terjadi sakit kepala, lekas marah, kelelahan, dan kejang. Reaksi alergi yang parah terhadap makanan dapat mengancam jiwa. Anafilaxis adalah reaksi alergi parah yang membutuhkan pertolongan medis segera. Makanan seperti kacang tanah, kacang pohon, makanan laut, gantum, susu, dan telur, gigitan dan sengatan serangga, dan beberapa obat adalah alergen atau bahan yang dapat menyemicu timbulnya alergi, paling umum yang dapat menyebabkan anafilaxis. Dalam beberapa menit setelah terpapar alergen, orang tersebut dapat memiliki gejala yang berpotensi mengancam jiwa yang mungkin termasuk pernafasan yang sulit atau berisik, pemegakan lidah, pemegakan atau sesak ditenggorokan, kesulitan berbicara, suara sesak, desah, batuk terus-menerus, pusing atau pingsan menjadi pusat. Beberapa faktor dapat mempengaruhi keparahan anafilaxis termasuk olahraga, panas, alkohol, jumlah makanan yang dimakan, dan bagaimana makanan disiapkan atau dikonsumsi. Penyebab alergi makanan Kacang tanah, kacang pohon, telur, susu, gantum, wijen, ikan, kerang, dan kedelai menyebabkan sekitar 90% reaksi alergi makanan. Alergi kacang adalah salah satu alergi yang paling umum pada anak yang lebih besar, karena hanya sekitar satu dari empat anak akan dapat mengatasi alergi kacang. Penyebab intoleransi, makanan yang cenderung menyebabkan reaksi intoleransi pada orang sensitif meliputi produk susu, termasuk susu, keju, dan yoghurt, coklat, telur, terutama putih telur, penambah rasa seperti MSG atau monosodium glutamate, zat penambah makanan atau adiktif makanan, stroberi, buah jeruk, dan tomat, anggur, khususnya anggur merah, histamin, dan amina lainnya dalam beberapa makanan. Menemukan alergen. Ketika gejala muncul dalam beberapa menit setelah makan makanan tertentu, maka hal tersebut membuat penentuan alergen menjadi tugas yang mudah. Namun, jika penyebabnya tidak diketahui, tes diagnostik mungkin diperlukan seperti membuat buku harian makanan dan gejala untuk memeriksa polanya, menghapus atau menghindari semua makanan yang dicurigai selama dua minggu, kemudian memasukkannya kembali satu persatu untuk menguji reaksi, kecuali dalam kasus anafilaksis. Ini hanya boleh dilakukan di bawah pengambasan dokter medis. Tes tusuk kulit menggunakan ekstrak makanan. Tes darah alergi. Mengobati alergi dan intoleransi makanan. Cara termudah untuk mengobati alergi atau intoleransi makanan adalah dengan menghilangkan makanan penyebab dari diet. Kadang-kadang, tubuh dapat mentolerir makanan jika dihindari untuk sementara waktu. Kemudian diperkenalkan kembali dan dalam dosis kecil, terutama untuk intoleransi makanan. Sebelum Anda menghilangkan atau memperkenalkan kembali makanan, mintalah saran dari dokter spesialis dan ahli kisi. Mencegah alergi makanan pada anak-anak. Pencegahan alergi pada anak-anak adalah bidang penelitian yang aktif. Temuan sampai saat ini menunjukkan bahwa pada perinatal tidak ada bukti konklusif bahwa menghindari alergen pada kehamilan akan membantu mencegah alergi pada anak Anda. Pasca Kelahiran. Aksi eksklusif selama 4-6 bulan pertama tampaknya melindungi terhadap perkembangan alergi pada anak usia dini. Memperkenalkan makanan padat, termasuk yang dianggap alergi. Sekitar 6 bulan, tetapi tidak sebelum 4 bulan, dianjurkan sebaiknya sambil terus menyusui. Menyusui. Menghindari makanan, termasuk makanan yang dianggap sangat alergi oleh seorang wanita saat menyusui, tidak dianjurkan. Susu Formula Kedele. Penelitian telah menunjukkan bahwa menggunakan susu formula kedele tidak mencegah perkembangan alergi pada anak-anak. Formula berbasis susu sapi. Yang dihidrolis sebagian, biasa disebut sebagai Formula HA, tidak dianjurkan untuk mencegah berkembangnya alergi makanan. Alergi makanan parah pada anak-anak. Reaksi alergi termasuk anafilaktis sering terjadi, meskipun kematian akibat anafilaksis jarang terjadi. Sebagian besar sekolah dan layanan penitipan anak di negara-negara maju diharuskan memiliki kebijakan manajemen anafilaksis. Melarang makanan tertentu tidak dianjurkan, karena dapat menimbulkan rasa puas diri dan sulit untuk dibantau dan ditegakkan. Pendekatan yang lebih baik adalah mendidik staf, siswa, dan masyarakat tentang risiko yang terkait dengan anafilaksis dan menerapkan strategi untuk meminimalkan paparan alergen yang diketahui. Demikian sering informasi tentang alergi dan intoleransi terhadap makanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati